Setuju gak lu? Jadi pressure Pressure anjing Kalau ada Boruto disitu Gue nyebut nomor 3 dulu Oke semua selamat datang kembali di Malaka Podcast Season 2 Kembali bersama Deana Nugrah Dan Bita Tamu Kita adalah salah satu orang paling kompetitif yang pernah gue kenal Kedatangan karakter anime Capek anjir Kerilin Ya boleh lah mati dihidupin terus Paling disayang Bininya android bos 18 Dia salah satu orang yang sering banget re-event dirinya Re-event dari mulai botak tiktok Terkuat di bumi Pertumbuhannya luar biasa cepat Pertumbuhan luar biasa cepat Promotor salah satu promotor acara tinju terbesar di Indonesia sekarang Dan petinju juga Siapa lagi kalau bukan? Selos Ya terima kasih Terima kasih Bikin konten dipukulin orang Kagak pingsan-pingsan Terus ditendangin Yayan Ruhian Betul Itu sakit gak? Aslinya sakit atau gak? Atau gimmick? Sakit itu kan tenaga dalam ya Hah? Yang bener bos Seri Lu gak percaya tenaga dalam? Enggak Tenaga dalam itu Beneran kerasa sakit se tebal itu? Iya kan tebal kan ini nyegar Jadi Pokoknya gak masuk akal lah rasa sakitnya Yayan Ruhian kan Lu ngomongin Yayan Ruhian kan ini Sama kan kita ngomongin meddog ini kan? Iya meddog Meddog yang gak greget itu loh Masa ada orang mempertanyakan Pukulan dan tendangan meddog? Ya kan kita gak ngerasain Iya kita kan gak tau kan Di internet Itu kan merasakan langsung Ini sebenernya podcast gue Gue udah panggil Ini dia Buat mukulin kita berdua ya Anjing Biar langsung Tapi waktu itu Sampai hilang kesadaran kan enggak kan? Enggak Enggak Masa dia setega itu Dia terlihat kesakitan Enggak dia cuman Ngesnap doang Kalau beneran ditusuk ya Bisa Bisa pingsan gue Tapi dengan guard itu berapa? Berasa lah Orang dia bisa nonjok yang nembus orang kok Nembus orang gimana maksudnya? Lu pernah ngeliat ini gak sih Once in Once in Once in Oh Bruce Itu kan Ya begitu-begitu juga Ilmunya sama Itu lu kalau ke kampungnya dia Muridnya ribuan Muridnya Yayan? Iya lah Mad Dog Juniornya banyak ya Menarik Maksudnya sebelum dia main film pun Dia muridnya udah segitu banyak Iya Karena kan emang ini silat Iya Daya tariknya apalagi Kalau bukan dia Maksudnya ya Film dong Maksudnya sebelum film kan dia Muridnya udah segitu banyak Kalau bukan dia sejago itu Gimana caranya orang mau ngikutin dia Iya benar Di antara semua banyak orang yang kamu undang Di kontenmu buat mukulin Kamu tuh paling sakit siapa? Paling sakit James Mokoginta lah Itu real Emang mau ngebunuh gue Kayaknya itu James Mokoginta Lu gak liat lawannya kemarin Buset ya Matanya begini James Mokoginta Pornchise ritong Gak ada sisanya Gak ada sisanya Gak ada sisanya Dimakan ya Dilahap itu Dilahap Dia tuh bisa milih Mau kawain yang mana Mau kawain perut Mau kawain kepala Terserah dia itu sebenarnya Ngeri ya Tapi gila memang level Level atlet combat sport Sama level orang kebanyakan Itu kayak jauh banget ya Atlet tuh emang superhuman kan Atlet tuh superhuman Kalau si Randy ini Kategorinya dia Atlet yang jadi public figure ya Enggak Terbalik dong Jadi dia adalah public figure Yang latihan Ras Sejago itu Di kelas Dia kickboxing Ini loh Dan empat Ini Sabuknya Orang paling jago tuh Cuman dan satu Cuman Dia buat Very respectable Apa namanya Di scene nya tuh dia Dubik lah gitu Jadi dia bisa dapet dat empat Itu cuman master-master doang Jadi dari Gue kira dia tuh Kayak Dedy Subargo lah Dia main basket dulu Terus jadi artis terkenal Terus main lagi Ternyata dia emang Dari artis Dia dulu Pernah taekwondo Cuman kan taekwondo di Indonesia Ya gitu ya Komite-komite doang Sija Nah Sel Oke kita mulai lah Ini kan season 2 tuh Kita ngomongin kreator ya Jadi harapan kita itu Orang nonton podcast ini Mereka dapat insight lah Oh gue bisa mulai Ngonten kayak gini Ngonten kayak gini Karena tiap orang kan Zamannya beda-beda Strateginya beda-beda Nah lu kepikiran ngonten Itu kapan Sel Pertama kali Gue Cita-cita gue ya di youtuber ya Dari kecil ya Gue nonton youtube Dari 2009 Dari jaman Smosh Dari jaman Ray William Johnson Rian Higa Rian Higa Iya Niga Higa Niga Higa Itu Itu semua Panuntan gue lah Sampai akhirnya Kayaknya 2010 2011 lah Skinny Nation 24 Booming tuh Oke Konten dia masuk UI Masuk UI Suma segala macem Itu gue baru Wih gila ada harapan ya Ternyata Indonesia punya kreator juga gitu Dari situ Gue udah Dari situ gue terinspirasi untuk Punya skillset Konten Oke Jadi gue belajar ngedit Terus gara-gara Chandrelio juga gue Belajar filmmaking Gue jadi tau Siapa namanya tuh Anjir Yang ngintain filter orange steel Sam Calder Sam Calder Gue jadi tau Sam Calder Dan lain-lain segala macem Nah Itu Gue dari Gue SMA Gue udah Tau gue Mau jadi Maksudnya mau Bisa kesana lah gitu Bahkan dulu cita-cita gue Mau filmmaking Cari biasiswa gitu S2 nya S1 nya terserah Mak gue lah Mau nyapa Terus 2020 Gue ngeliat TikTok Terus gue ngeliat Ada anak namanya Bayu Linho Oke Gue pertama kali download TikTok Itu pas lagi gue KKN Di mana kan KKN gue di desa Kadakajaya Kagetau dah lu Kagetakajaya airnya Daerah mana sih Kadakajaya Daerah Garut Oh Garut Itu gue Pas KKN Gue ngeliat TikTok ini Sebagai platform yang Kayaknya bisa nih Gue kuasain gitu loh Gue punya skillsetnya Dulu gue sombong ya Orangnya Jadi gue nganggep Gue menarik Gue lucu gitu Jadi gue pikir Oke Selesai KKN Gue mulai nih 13 April Gue mulai Konten Di TikTok Disitu gue udah bilang Gue mau jadi nomor satu Oke Gue konten lah hari itu 30 konten Sehari Sehari Hari pertama 13 April Dari situ 4 konten gue Meledak di atas 2 juta semua Wow Masih itu udah gue Tapi gue Pokoknya Abis itu gue lanjutin aja Terus gue konten 50 konten 60 konten Dulu akun gue 2 Jadi gue di band Gue bikin baru lagi Sampai waktu itu Pernah ada masanya Akun gue Akun pertama Akun kedua Balap-balapan tuh Followernya Dan lo ngedit sendiri Waktu itu Ngedit sendiri Karena memang udah punya Skill setnya Buat suatu hal yang susah Terus gue upload Buat pelajarin Algoritma 30 konten Di hari pertama Terus rutinnya berapa Aku pernah denger Katanya kamu pernah Pokoknya gue sampe 6 bulan pertama Itu gue masih 50 konten Sehari Iya pokoknya gue Kayaknya Satu setengah Atau setengah bulan Konten tuh gue Satu juta Sehari 50 Iya dulu ya Gila 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 Kontennya gak seberat Lu anjir Yang gak Bukan persoalan itunya Yang satu topik Diedit Korannya banyak Kayak Daya tahannya Iya endurance Lu gila sih Endurance satu Kedua Konten lu gak jelek Sel Bukan yang kayak Lebih gampang Ya gue tinggal duduk Taruh kamarnya Blah-blah Tapi lu kan act out Beraktifitas Seberapa besar energi lu Habis dalam untuk Ngebuat 30 konten itu Gila Ya gue bisa akuin Kalo gue bawaan oroknya Gue nih ya Gue ngerasanya Tuhan kasih tuh Ya memang Endurance gue tinggi Gue kompetitif Kayak yang lu bilang Terus sama Gue adalah orang Yang menurut gue ya Gue sih sampe sekarang Belum pernah kehabisan ide Sama sekali Itu gue ngerasa Ya itu tuh God give lah Gila sih energinya Berbulan-bulan Tahan produksi sebanyak itu Terus Kamu shifting Ke cara produksi Yang berbeda tuh Di titik apa Kayak sadar Udah gak perlu sebanyak itu Tiba-tiba 10 juta Satu tahun pertama Terus itu Disitu gue ngerasa kosong Wah tamat nih Karena 10 juta kan Kayak kalo di youtube tuh Udah paling Iya Udah paling Semua orang pengen kesana lah Terus buat gue udah 10 juta Terus kan udah Terima endorse aja gitu kan Sebulan udah ada angkanya Dan segala macem Buat gue Anjir gue Ngapain nih ya Kosong gue gak ada purpose Akhirnya gue trackback Ketika lagi gue Ini gue sukanya apa sih Gue sukanya sport Gue suka competitiveness Gue suka combat sport Lebih terpatnya 2016 tuh gue nonton Canelo sama Anthony Joshua Kayak hampir tiap hari lah Dan gue nonton Snap comedy waktu itu Gak penting sih Ini sebenernya ceritain beyond ya Oke 2016 itu gue mikir Gila keren banget Punya promosi Gitu kan Maksudnya Bisa ya Art Building hype Around two fighters Yang mereka Dedikasi hidupnya Sumur hidupnya Kedisitu Yang nonton puluhan ribu orang And they do it monthly gitu So frequent Dan itu I think It's a Very sexy business lah Maksudnya Bukan cuman Sexy businessnya Tapi ya pokoknya disitulah 2016 gue mikir itu Akhirnya 2017 KSI versus Logan Paul Ketika KSI versus Logan Paul Gue mikir Gila Ini gue lebih gampang nih sebenernya Gue punya skillsetnya Jadi content creator One day gue Kalo jadi content creator Gue mau bikin promosi tinju Gue gak perlu Soan-soan terlalu banyak orang gitu loh Karena memang gue Tipe orangnya Yang pake bantu Ranting di depan gue Gue pake gitu Itu Dan itu semua Udah ada di kepala lu Bahkan sebelum lu Jadi content creator ya Nah Maksud gue Itu kan gue trackback Itu juga lama Maksudnya gue Mau cari itu lagi Gali itu lagi Setelah gue punya kekosongan Kekosongan juga lama Setelah gue 10 juta gitu Masih botak tiktok Masih botak tiktok Buat gue meaningless lah Abis itu Gue udah mikir Oke gue mau ke sport Terus Waktu itu botak tiktok kan Ada dua nih pilarnya Skit comedy Sama challenge Ya kan Karena gue dulu challenge Gue bikin Sebelum challenge nya dibalik nih Jadi Orang yang nantang Dikasih duit Baru dilakuin Gue tuh dulu Orang yang nantang Orang yang ngasih duit Ke donasi Tiktok virus covid Waktu itu Banyak juga lah yang ngelakuin Itu Gue ambil challenge nya doang Gimana caranya gue transisi ke sport kan Kan kita ada nilai kompetitif Disitu ada irisannya Nah challenge nya Gue Susun pelan-pelan Mulai dari Konten transisi gue itu Pukulan terkuat di bumi Pertama Gue coba Gue harus cari Ide yang Less education lah Buat orang bisa Mengerti gitu loh Gimana cara Punya magnet nya gitu 100 juta Oke Nah Muncul lah puluhan terkuat di bumi pertama Gue versus Paris Dan Anak-anak terkuat gue lah Itu clippernya gila banget Mereka yang ngeclip tuh Videonya puluhan juta Puluhan juta Akhirnya Outcome nya di Konten gue yang pertama Kayaknya Sama 6,8 atau 7 jutaan Gitu lah Seminggu Oke Itu video Youtube gue pertama Yang bener-bener Semeledang itulah Ya mecahin algoritm ya Ya Setelah itu gue Oke Ini akan gue bikin Jadi Yearly gitu This is my yearly content gitu Tapi itu udah Udah embryonya Beyond tuh udah muncul Dari pukulan terkuat di bumi Itu Embryonya Beyond itu Mau Itu Ya memang ini yang mau gue Jadi Beyond Jadi gue akan nunggu Gue akan nunggu Saat yang tepat Sampai dia Cukup besar ya Cukup besar gue bisa Langsung shifting Gue keluarin gitu Namanya Beyond gitu Keren sih Jadi ngebangun jembatannya tuh Sambil juga dapet Resource gitu kan Tiga tahun Rugi tau Tapi dapet lah kan Rugi-rugi Gue pukulan terkuat di bumi ketiga Baru untung Baru Oke Untungnya Untung kan nutupi rugi dua sebelumnya Enggak 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 Emang ada Ada compounding ya Nilai-nilai Nilai yang lu kasih Di pukulan terkuat Satu dua tiga Yang jelas Nilai produksinya ya Oh Padianya aja kan Seratus juta Belom Tim Kru Ya orang yang konten Tau lah Maksudnya Untuk bikin setup kayak gini Ada berapa Lu aja Malangka Project berapa 20 orang Buat bikin Satu set kayak gini kan 15 lah 15 Kurangin lagi aja Gak apa-apa Ini langsung dimatain loh Kameranya loh Apa videogramernya Sedikit kok Terus Jadi maksud gue Ini ngomong apa tadi ya Ini proses dari Pukulan terkuat ke Beyond Iya terus Kedua Habis itu Kedua itu Waktu itu Oh udah skip aja lah Pukulan terkuat di bumi ketiga Gue mau bikin Rivali Intinya gini lah Ini bagian dari Pre-event gue Sebelum Paris vs KJ2 Oke Itu kan Paris vs KJ2 Gue goreng Dengan banyak Biji-biji Ininya Promosinya Sampai akhirnya Jadilah Beyond 1 Itu Gue juga gak nyangka Maksudnya Di saat itu kan Sportman lagi gede-gedenya Dan sayangan gue kan Lans Puluhan juta Finde Sepuluhan tahun Di industri Close the door Iya Close the door Dan lain-lain lah Jadi waktu itu Tiba-tiba gue Di channel gue Yang cuma 2 juta Terus tiba-tiba Anomali punya views 12 juta dalam 1 hari Tutup stream gitu ya Itu buat gue Oh Ternyata Yang gue nurture selama ini Come to fruition gitu Bentar Itu kan Paris Itu kan Paris KKJ itu kan 2 ya Yang pertama mereka Di promotor lain Gimana lu Ngeyakini mereka Untuk Lah orang di promotor lain Juga gue yang nitip itu Jadi memang temennya dia Bocahmu ya Memang dari sananya Gue yang nitip Karena memang dulu Gue belum ada resourcenya juga aja Dan gue yakin Itu bakal work Gila Yang aku paling heran tuh Ngeliat selos dan timnya Itu kayak speed itu tadi sih Tadi dia Misalnya trackback ya Ke yang Setelah 10 juta TikTok dalam 1 tahun Terus memikirkan Dia sukanya apa Segala macem Orang itu Kalau normal Menjalani proses itu tuh Ketika dia umur 40an tahun Baru mikir kayak Dulu aku sukanya apa ya Ini setahun TikTok Udah bisa mikir kayak gitu Terus bikin Event demi event Yang cepet banget tumbuhnya Referens kan Menurut gue Karena mungkin Banyak hidup gue Gue habisin di Youtube gitu Jadi Kalau ditanya Kenapa gue bisa begini Ya gue produk Nonton Preza Arab Gue nonton Skinny Gue nonton Chandra Leo Gue nonton Iga Higa Dan lain segala macem Gue nonton KSI Logan Paul Jadilah gue gitu Dengan ya Mau gak mau Ketika itu Primers gue Ngikutin mereka Di daya serap gue Paling tinggi Ya Akhirnya gue terpengaruh Sama mereka Dan buat gue Mereka adalah Ya Ada gak baiknya Tapi mereka adalah Panutan yang baik Buat gue That's why Gue ketika lagi Setiap gue bikin konten Walaupun gue masih ngomong kasar ya Sedikit-sedikit lah Ya bagian dari ekspresi aja 10 years 20 years From now Akan ada produk yang Ngeliat gue gitu loh Jadi buat gue Makanya Apa yang gue lakukan Harus bener-bener berarti Gak boleh Makanya ngomong Gak boleh as pun Gitu Berarti dengan kamu bilang Kayak gitu tadi itu Kamu ngerasa Modal utamamu selama itu Memang knowledge Tentang platformnya Tentang game Knowledge is forever lah Gak ada Gak ada yang lebih Maksudnya Ya kayak ini Semua ada buku di belakang Itu kan Knowledge yang di archive kan Sampai kapanpun Sampai generasi ke generasi Itulah yang pengen di build juga Sama aku setelah aku realize itu Ya Akhirnya apapun yang kalian nonton Apapun yang terjadi dalam hidup kalian Kalau misalkan kalian bisa convert itu jadi knowledge Which is maksudnya Ada pelajarannya gitu lah Yang bagus diambil Yang dilek dibuang Ya kalian udah untung Itu udah paling untung Jadi kalau misalkan Mau nyari untung dalam segala suatu hal Mungkin bahasa 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 Indonesia nya hikmah ya Kalau bahasa Keren nya ya Lu ambil pelajarannya Lu ambil knowledge nya gitu Jadi lu tuh kan berarti Berarti kalau ada orang yang nonton podcast ini Terus ngerasa Selos terkenal karena Hoki Atau karena momentum Berarti itu bisa sangat dipatahkan Dengan apapun yang lu buat sekarang Ini orang ngerti Tapi gue kalau kagak hoki Juga kagak kan begini sih Karena bukan hoki Yang bikin lu ada disitu kan Tuhan Yesus lah Bukan satu-satunya faktor Bukan satu-satunya faktor Ya terutama tadi itu Dia memang sangat Dalam gitu Pengetahuan soal Game nya gitu Sehingga bisa cepat gitu kan Belajar dan ngelakuin Versi dia sendiri Nah sebagai kreator Lu tuh mau dikenal sebagai apa Gue gak penting ya Apa legacy nya Ya apa legacy nya gitu Buat gue Businessman Content creator TikToker Youtuber Apapun Promotor yang lu mau sebut gue lah Itu buat gue cuman label gitu loh As long as I can do What is impactful For my generation To generation That's it sih Buat gue Itu legacy gue Jadi kayak Ketika gue bikin beyond Terus dia bisa survive Sampai beyond 500 gitu ya Gak ada yang tau gitu Gak ada yang tau gitu Keren sih Terus Misalkan gue bisa bikin Apa yang gue lagi bikin sekarang Dan bisa bantu banyak orang Gue bisa Kasih esensi Maksud gue Cara gue mengurai hal gitu ya Mungkin gak banyak yang tau tentang Si knowledge itu gitu loh Maksudnya Lu kenapa baca buku Kenapa lu baca tematik Kenapa lu ke sekolah Jadi menurut gue Banyak hal yang terlalu meremehkan Hal-hal kecil yang Sebenernya emang itu Seharusnya jadi proses hidup Lu gitu Sekolah tuh gak penting Ujung-ujungnya Yang bilang sekolah gak penting Bikin sekolah juga buat orang Tai Let's go Tai Gak mau di call out Gak usah lah Tai Seru juga sih Kalau ketemu diri Berarti saya losen sekarang ini Adalah produk sekolah kan Ya Kalau misalkan gue bukan Kalau gue bukan produk sekolah Siapa yang menajamkan critical thinking gue Siapa sparing partner gue Kalau gak ada 30 orang siswa lain Di sekolah gue Dan ada guru satu yang memimpin Critical thinking gue Ketika lagi itu gitu loh Itu tergantung lu mau nyari esensinya apa Kalau lu selalu nyari jeleknya Dari dalam satu hal Pasti semuanya ada Pasti semuanya ada Lu mau nyebut sekolah Lu mau nyebut pemerintahan Lu mau nyebut apapun Lu akan bisa celak Pasti seribu persen Itu adalah sifat dasar manusia Tapi kalau misalkan lu ambil baiknya Seberapa banyak yang lu bisa ambil baiknya Selama lu hidup gitu loh Menarik Bukan cuma menarik Luar biasa Iya Karena berarti kan Lu selama di masa sekolah Ataupun masa kuliah Sering terjadi apa ya Kalau bahasa ininya Diskursus Debat Ataupun lu sering nge-challenge idea berarti Di antara temen-temen Dan dosen atau guru lu Atau bahkan nge-challenge orangnya langsung gitu Gak juga sih Kalau gue dulu lebih ke pakai tangan ya Kalau gue ya kuliah Banyakan Berantem Berantem Kalau dulu gue kuliah Kalau gue debat Dasarnya karena gue dibully kan Oke Dibully Gak ada yang belain Itu terjadi SD Dua lah vocab gue Berantem Atau ayo kita adu bacot sampai siapa yang nangis nih gitu Jadi makanya Sekolah Waktu sekolah Iya dari kecil Dari kecil Berapa tahun loh Kamu dibully Selama SD Ya gue Cina Christian Tinggal di Durian Sawit Simple aja Berarti selama masa sekolah Kena terus Iya kecuali gue tinggal di Kelapa Gading Mungkin gue mayoritas gitu ya Itu juga menarik sebenarnya Dia cerita background sebagai korban bully Yang Tapi justru jadi tumbuh Sebagai orang yang sangat kompetitif Bukan yang patah Itu lagi Lu ngeliat bullinya Sebagai hal yang Menjatuhkan Lu bisa ngembangin skill Menurut gue Kalau gue gak dibully Gue gak akan bisa ngomong selancar ini sih Oke Atau gue gak akan Bisa punya keinginan Untuk punya promosi tinju sih Itu akar paling utama ya Buat gue ya Jadi kalau lu ngeliat bully lu Yaudah Gue bisa ambil apa nih yang bagus Everything Everything Lu tuh It's a flip side of a coin Lu mau liat good side nya Atau bad side nya Kalau lu liat good side nya Lu akan selalu di good side nya That's it Tapi pernah nantangin gak orang yang dulu nge bully kamu Atau dendam Enggak lah Orang Ya gak juga Kan orang punya pace hidupnya masing-masing ya Gue gak pernah dendam Jadi kalau misalkan dia dulu nge bully Ya Doain aja ya Ntar juga dia Tobat gitu Kalau tobat kan ya Disi doain Jadi sebenernya Ketemu di ring gitu Enggak Karena kita liat Selos ini orang yang protektif Iya Kayak lu punya Ada nilai-nilai Atau orang-orang terdekat Yang emang lu pengen jaga kan Jadi Tumbuhnya tuh kayak gitu deh Ada Orang korban bully itu kan Spektrumnya banyak Bener Bener Maksudnya dia tuh justru bakal against banget Sama misalnya temen dia Gue gak tau Ini tebakannya Misalnya gue akrab banget nih Temen tokoh orang yang selos Gue bermasalah sama orang selos tuh gak akan ngeliat Yang salah siapa nih Ini temen gue dulu nih Gitu Oh gue enggak Enggak Misalnya temen gue berantem Iya Berantem Gih sana Ya bukan berantem Maksudnya Lagi apa ya Power play Misalnya Temen gue dipukulin orang gitu Bukan cuman dipukulin Diapain Misalnya kayak Ini orang kaya nih Temen lu di fitnah orang gitu Oke Di pojokin orang Dan dia gak salah Lu tau dia gak salah nih Iya Nah gue ngerasa kayak gitu Apa loyal Apa Apa lu bakal ngekeep Bakal ngelindungin temen lu Atau lu Yaudah lah Kalo temen gue kena masalah Yaudah baik gitu Kalo gue Gue orangnya zero sentimental Oh Ketar ada apa-apa pun Kecuali Orang tua gue Keluarga gue Pacar sama tim gue Sisanya Boda amat Karena buat gue Hidup tuh terlalu dinamis ya Temen gue pun Hari ini gue belain Besok gue jadi tai gitu Jadi lebih baik Dan itu pernah terjadi Weh sering Sering pasti ya Oh berarti bukan temen Justru Orang-orang terdekat Kayak keluarga Yang Matrixnya Akan susah berubah gitu Maksudnya Jadi gue percaya Kalau yang memang udah terikat Darah Jelek Bagusnya terima Diam lu Ya mau gimana pun Itu adalah Orang yang Ngebantu lu Bawa mobil lu Buat Bisa Nyampe tujuan Nyampe tujuan jauh gitu loh Maksudnya lu nyampe tujuan pendek Bisa lu nyetir sendiri Tapi lu nyampe tujuan jauh Misalkan 20, 30, 40 tahun gitu Lu perlu gantian Nyetirnya Tapi seloyal apa kamu sama timmu Los Gimana mau Gue Tim gue Gak boleh ada orang yang Nyenggol tim gue Abis sama gue Nyenggol tuh dalam arti apa Misalnya ada yang ngatain di twitter tuh Ngatain Oh itu gue gak peduli Misalnya di Lagi kerja Kan gue Sangat sering banget kerja Bersinggungan dengan orang kan Tim gue kan kecil Tapi acara yang gue buat besar Timmu yang 6 orang itu ya Iya Tim gue sebenernya Kalau di Bion 6 Tim inti gue ada 15 Oke Kalau ada orang yang mendiskreditkan mereka Misal Karena muda Karena ini Karena itu Dan bisa terang-terangan Dan tertangkap basah Di depan mata gue Gue tarik orangnya Pasti Gue Maupun itu lagi di Ajang seprofesional apapun Gue dibayar sebesar apapun Selesai acara Gue akan minta Siapapun yang tadi Berurusan sama tim gue Dateng Gue suruh minta maaf Dan itu pernah terjadi Dua-tiga kali lah Berarti proteksinya disitu ya Iya Jadi gue protecting yang memang Pasti akan Ada di sisi gue Kalau misalkan cuman temen ya Buat gue terlalu dinamis Iya benar Terlalu dinamis Punya loyalitas tinggi Tapi dia Ngasih itu Nggak ke semua orang Narik Itu dan itu Langkah Langkah Kamu rasa itu langkah Langkah Loyalitas Loyalitas itu sesuatu yang langkah Satu gue nih Loyalty Loyalty Karena Boleh Nanti di zoom Nah itu yang luar biasa Dari saya loh sih sebenarnya Karena itu Di zaman sekarang Dengan semua Dengan semua Kesempatan Dan opportunity Yang lu bikin Karena Gue terlalu sering Kesel juga kadang Denger orang segitu gampangnya Bongkar pasang tim Gue nyari editorial Lebih murah Gue nyari ini Men Ini manusia lu Pekerja lu Dan mereka seharusnya Berserikat gitu loh Dan lu tuh harusnya Ngelindungi serikat itu loh Bukan orang yang Ngejual-jualin mereka gitu Sesama pekerja Sesama ini Ya benar Ya enggak kil Itu atlet Comber Sport ada serikatnya gak sih? Belum ada sih ya Karena kan sebenarnya Kalau kita pikir ya Nyambung dari situ Kayak kan mungkin ada praktik Pemberian upah Yang gak standar Ya enggak? Wah itu gak bisa dilawan sih Iya kayak gitu-gitu Itu gak bisa dilawan Karena Kalau Standar dan kemampuan Promosi Di umur yang masih Muda ini Kan kita ngomongin Satu setengah tahun ya Oke Ingat lah Misalkan wave-nya itu besar Ketika setelah Bion 1 Berarti Juni tahun lalu Oke Sekarang udah banyak acara-acara di daerah Tapi kita mau bikin Minimum wage pay Tiga ronde Enggak bisa Enggak bisa Itu semua masih Hukum tarik-menarik Siap Jadi Di Comber Sport pun di luar Masih You eat What you hunt Lu makan apa yang lu buru Jadi Kalau lu memang Belum bisa buru orang sebanyak itu Ya pasti Beda lah Kalau di Kalau di Bion sendiri Sistem yang dipakai Kayak gimana los? Buat Yang jelas gue naikin fighter pay pelan-pelan Oke Gue naikin standarnya Di liga besar kan Mereka tuh Kenapa turnover-nya terlalu tinggi Ini problemnya ya Sedangkan mereka harus bertumbuh kan Bertumbuh tuh kan Berarti kan di satu tanah Iya Mereka dibayar Tiga ronde Itu dua setengah juta Iya Kalau gak cedera Dia bisa main tiga kali Ini kita ngomongin maksimal ya Satu tahun tiga kali Dua setengah juta kali tiga Cuma tujuh setengah juta Gedean dia bikin private anjir Gedean dia private Muay Thai gitu Pedih Pedih Itulah kenapa industrinya harus berkembang kan Industrinya harus berkembang That's why Kenapa kemarin gue Orang gak ada yang percaya Bisa jual pay per view Di Asia pun Liga terbesarnya Belum bisa jual pay per view That's why kemarin 300 ribu tuh langsung Number one Asia Gue penasaran nih Gak apa-apa lah ya Kita omong Di beberapa Di beberapa pembicaraan Ketika gue kenal dengan pelaku industrinya Atau orang yang udah lama Di dunia tinju Dan segala macem nih Di combat sport Banyak yang punya opini Kalau combat sport di Indonesia Susah growth Karena Tidak Legalnya Judi Judi gitu Menurut lu gimana Buat gue Judi itu Bumbu Jadi ketika Ada judi disitu Seninnya itu Untuk naikin Fighter yang lain sebenarnya Supaya orang return Nonton dari awal sampai akhir Karena gue udah naruh duit nih Naruh parley misalkan Dari Bawah sampai atas Iya dong Dia harus naruh parley Dari bawah sampai atas That's why Ketika dia naruh parley Dari bawah sampai atas Dia mau nonton Fighter yang dia naruh Itu menang apa enggak Sesimpel itu sebenarnya Apakah tanpa judi bisa Bisa Karena itu gak bisa dihindarin Kayak sesimpel gini aja Lu main PS sama gue aja Lu mau ngetes skill dengan Lu ngasih pressure Ayo kita taruhan yuk Sesimpel gitu aja Jadi kalau buat gue Itu Naluri pribadi Naluri alami manusia sih Jadi Tapi mungkin Kalau misalkan legal Ada satu naungan Gede di atas Itu jauh lebih terkontrol Industrinya jauh lebih hidup Karena ada Ada oddsnya di bawahnya Iya Dan itu dilindungi Sama hukum kan Dari jawaban lu Yang gue tangkap Sebenarnya combat sport ini Bisa berkembang Walaupun tanpa judi Nah Solusinya apa sih Selain pay per view Apa sih yang harus dilakukan Sama pelaku industri Ini lebih ke rahasia dapur ya Cuman sebenarnya Kalau lima tahun lagi Kalian semua ngeliat Apa yang gue lakukan Kalian trackback Kalian bisa liat Cuman yang jelas Gue percaya ada tiga Industri itu bisa hidup Tiga Satu Dia establish dulu Dua Dia itu harus diterima orang banyak Tiga Harus ada sisi developmentnya Kalau ada tiga itu Industrinya pasti jalan Oke Jadi kalau misalkan Tiga itu gak jalan Ya gak akan bisa regen One generation Sisi development ini Maksudnya gimana Gitu deh Maksudnya masih ada ruang Buat tumbuh Si industri ini gitu Atau apa Bukan Development Pemainnya harus develop Harus ada regenerasi Harus ada Pembibitan Ya bener-bener Karena gak mungkin Paris sama KKJ Yang terus-terus Iya Paris KJ 50 Bener Artinya kan itu Pekerjaan banyak orang ya kan Harus tumbuh Tapi emang Mereka ada kemungkinan rematch lagi gak Gak lah Gak seru lah Udah kayak gitu Parisnya Kenapa Paris Udah hancur begitu Kecuali menangnya seri Yang kedua kan Rematch atau trilogi itu bisa terjadi Kalau tipis-tipis gitu Menangnya 11-11 11-12 KKJ Randy KJ Randy Masih mungkin gak tuh Mungkin ya Cuman kan Bang Randy nya Mungkin kalau dalam catatan Kemarin bales-balesan mainnya seperti itu Tapi kalau misalkan dalam catatan Dia Secara Respect ya Bang Randy udah gak akan turun lagi Oh That's his last match Iya dia udah ngomong berkali-kali ya Kalau itu match terakhir ya Match terakhir Nice Berakhir dengan oke ya Berakhir di atas Di puncak Berakhir di puncak Tapi kan kalau Beyond bisa emang jalan Kayak sama yang dibuat Dana White Itu kan gila ya Semua orang dulu Remain UFC Semua orang dulu itu Ngeliat UFC Ini the second player Terbesar ya Terbesar Gila banget Kalau kalian baca jurnal UFC ya Dia bertumbuh dari pas pertama kali di akuisisi itu 5 match Oke Ke sekarang Satu tahun ada 54 minggu 50 diantaranya ada acara dia Every weekend He's a crazy man Crazy crazy man Dan selalu regenerasinya itu selalu jalan Selalu jalan Selalu jalan Asyik Sesuai request Minumlah Sparkling water dan lime Dan juga pisang Terus itu pisangnya tiga Maksudnya satu-satu pegang gitu Eh pisangnya dingin ya Thank you Ini Malah ke topeng monyet Kita makan Oke Lapor lagi gue Hajar pisang Ini bukan gimmick ya teman-teman Ini memang Siapa yang gak suka pisang Danny Alves Dilempar pisang banyak Kayak dimak Yang lucu tuh Kenapa Christian Bell Dilempar pisang Christian Bell Eh Garrett Bell Daniel Alves Pernah ya Danny Alves Enggak Danny Alves dilempar pisang Kita tau itu isu rasisme Garrett Bell dilempar pisang Kan dia juga mirip-mirip Iya kan bukan rasis Tapi karena mirip Kan dianggap warna gila itu Dikira lapar aja Kurang matap ya Agak Agak ini ya Entah ya Tapi gue paling suka Kayak gini Oh gitu Ya maaf ya Memang Dikantong Ya nanti kan dibuang Sampah Kayak orang Jepang gitu ya Tapi emang harus biasa kok Jadi kadang emang Kalau sampah Dikantongin jadi kompos Terus taunya gak dibuang Tapi yang Kayak kata selos tadi kan Hal-hal kecil itu Kita kan gak pernah tau kan Berapa orang yang Bakal Oh iya Mungkin diantara Misalnya nonton ini Satu juta gitu Satu orang aja ngeliat Oh iya ini habit yang bagus nih Itu iya bener Gue gak peduli sih yang nonton berapa Satu aja ya kan Satu aja lu bayangin Satu jadi lima Jadi sepuluh Ini dua puluh ribu pun Minimal misalkan dua puluh ribunya nonton semua One day ada dua puluh ribu orang yang inget banget episode ini dan semua kata-katanya Pasti ada Ada pasti Ada orang ajaib itu yang melakukan itu biasanya Satu orang Iya karena dan itu pula energi kita untuk terus ngonten kan sebenernya Gue kan jujur kalau ditanya energi terbesar ya Bukan Gue gak lagi peres atau apa ya Bukan capital money yang terus berlipat Itu pasti ada batas jenuhnya Oh yaudah segini gitu Tapi apa impactnya Tapi ketika kita tahu nih Padahal kita gak niatin Itu ternyata berdampak segitu bagus Itu energi baru-energi baru Makanya konten sesuai fungsinya aja Jangan pusing ngeliat angka Tapi yang paling anjing itu emang bener sih Di DM orang dia cerita gak jadi bunuh diri karena baca atau nonton yang kita buat gitu Kayak Oh ngalamin gitu-gitu Nganggep itu sebagai sesuatu yang penting gak loh sebuah monos Penting lah Karena jadi gini Gue kan hampir semua yang gue lakukan ini Gue pakai konsep berkat ya Karena gak pernah yang kita lakukan ini equals gitu Atas hasilnya Satu gak sama dengan satu Satu bisa sama dengan minus lima Atau satu bisa sama dengan dua puluh Dua puluh kali lipat gandanya itu Gak ada yang bisa tahu nilainya takerannya dimana gitu Sama kayak gue Pertama kali gue ngeh itu di Beyond 1 gitu Kenapa gue tiba-tiba bisa yang paling banyak yang ditonton Beyond 1 itu against all odds banget Satu gue acaranya yang bikin gue bocil Dua itu Indonesia Indonesia lawan Eh Indonesia lawan Palestine Dan hari itu ada Peresmian lapangan di Surabaya Lapangan baru Waktu itu lagi ada sepak bola loh Neket Banget gue bilang gila Timnas D Dan 12 juta Timnas D Dan tetep 12 juta Jadi buat gue itu berkat gitu loh Jadi Ketika gue pakai konsep itu Sama juga ketika nanti gue bikin sesuatu Dan gue tau ini udah sesuai fungsinya Nanti Tuhan yang ketuk hatinya Tuhan yang masukin ke itu Jadi memang Itu gak ada yang kebetulan gitu buat gue Caramu tuh kayak Yaudah kamu lakuin sebaik yang kamu bisa Terus ya ada lepas aja gitu Dan Entah kenapa Aku beberapa kali nonton ya Selos ngomong di podcast gitu Pas D-Day bikin event Ada banyak hal gak terduga gitu-gitu Dan Ada kecenderungan dramatis gitu ya Mati lampu lah Di jam Internet Iya internet mati Kayaknya berulang ya itu loh Kejadian-kejadian dramatis itu Dalam hal-hal yang kamu buat Ya intinya itu Gue gak tau ya Itu kan Siapa yang ngejinin itu terjadi Kita semua udah Pastiin Tidak ada yang error gitu Terus tiba-tiba error Partai gue paling mahal Partai gue paling mahal kedua Bikinnya gitu Sabuk ICB pertama Di Asia Tenggara Yang datengin orang Indonesia Itu Tiba-tiba orangnya gak main Oh yang fighternya gak mau main Kenapa dia gak ngasih reason Punya reason sendiri lah Personal ya Personal reason Gue belum bisa jelasin Tapi suatu hari Suatu hari mungkin ada press release nya Mungkin ya Kita lihat Terus internet mati jam 4 pagi Bilangnya Eh jam 4 sore Bilangnya pemeliharaan Matinya 2 jam Terus tiba-tiba ada media lain Buzzer-buzzer yang lain Langsung nyerang Itu kan gak bisa diterka ya Ajaib banget gitu Mau bendung gimana Gak bisa Itu Itu terjadi aja gitu Tapi gak dimitigasi Maksudnya gak masuk Oh ini bakal ini terjadi Lu pun gak Nyangka bakal Gak bisa ngantisipasi Gue kan sama video Sejarah Mtech Pertama kali ngerasain Internet mati Ketika lagi streaming Bayangin SCTV Itu Segede itu ya Berapa tahun Dia udah berkiri Berapa ribu streaming Yang udah dia buat Dari semua streaming gue Yang kecil-kecil Kenapa jarak gue yang paling gede Yang dia udah mati Coba Pertama kali gue pay per view Nangis Mau nangis Tapi kata pertama yang gue keluarin ya Let's go Itu gue Pusing banget itu gue Ya gimana Cuman ada juga Kejadian sebelum itu Yang lebih parah gitu Seharusnya industri Tumbuh bareng nih Tapi masalahnya Di combat sport Ini kan sesuatu yang baru ya Combat sport Masuk ke digital Gue tuh paling gak suka Dengan orang Ah tinju artis Apaan Ngeremehin banget Ngeremehin banget bos Karena gue pecinta combat sport Gue pecinta combat sport Dan bahkan Sampai sekarang gue nonton UFC Gue WWE Isinya Algoritma gue itu semua Dan gue seneng Ngeliat itu Orang mau Sebenci apapun sama Logan Paul Jack Paul Mau dua orang ini jadi vilain Gede loh Gede loh kontribusi Dia buat combat sport ini Gak ada haknya Orang lain bilang ini Tinju selebritis Atau Makanya gue bilang Gue gak percaya label Lu influencer Lu artis Lu ini Itu label As long as we can do What What we do Yang itu impactful gitu Why not gitu Ya gue walaupun Ini debatable sih Gratis of all time ya Floyd Mayweather gitu loh Hampir di segala sisi Keuangan Bisnis Cuman dia yang berani bayar Fee top rank Seratus ribu Maksudnya apa Seratus ribu dolar Itu apa namanya Penalti Buat dia keluar Dan dia bikin promosi sendiri Terus tiba-tiba dia balikin 10 juta dolar Di match pertama dia Di luar top rank Cuman dia doang Dia aja lawan Logan Paul lanjut Iya Lu yang penikmat gitu ya Mau ngomong apa Iya Dia memvalidkan Dia memvalidkan Logan Paul gitu loh Bukan Bukannya Logan Paul Solidify his Position Ketika dia lawan Floyd Mayweather Tapi Floyd Mayweather Udah mengakui Untuk yang sebesar dia gitu Kayak dia aja nyantai Lu siapa Gitu Itu di Wrestlemania Gila Pertama kali Ada Perinan sponsor Di dalam sejarah WWE Adalah brand Youtuber Sekali lagi label Nggak laku Iya Bener Dan itu yang bikin WWE Network itu Jadi profit banget Karena KSI Logan Paul Sama Speed kan masuk Dan itu yang Jangkau Karena udah nggak ada Stone Cold lagi Udah nggak ada The Rock lagi bos Iya Dan memang sekarang Begitu gitu Mau gimana lagi Nah sekarang Sel Ini kan opportunity Yang sebenarnya Kuenya banyak banget Dan seharusnya Orang kan bisa kolaborasi Tapi dalam industri Combat Sports sendiri Karena lu pelakunya Lu promotor Lu pionir Persaingan itu Ada atau nggak Sehat Sehat atau nggak Semangatnya Collab atau Kompetisi Semangatnya Collab atau Kompetisi Kompetisi Terlalu bagus ya Buat gue Industri itu Ketika ada Satu anomali Itu tergantung Anomalinya Dilihatnya Sebagai apa Harus di Dia adalah Savior of the industry Or threat of the industry Oke Itu Buat kompetitor Ya kalau sekarang Pasti ada yang Lihat jadi Savior Beyond sebagai Savior Ada yang Lihat sebagai Threat Yang Threat Memperlakukan Sebagai Threat Yang Savior Memperlakukan Sebagai Savior That's it Saya sederhana Itu aja Karena kan Ini bukan Industri yang udah Settle Udah dikuasai Duhan tahun Karena mereka Punya kepentingan Bersama Untuk membesarkan Industri ini Seharusnya Supposed to be Like that Tapi kan ini Is a Jungle Jungle Is a World Capitalism Padahal Belum ada Yang cuan Belum jejek Kolamnya Masih kolam Alhamdulillah Gitu Mantap Padahal ini Kalau saling 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 Connecting The resource Kan gede juga Biar besar dulu Barulah Sampai dulu Kayak gini Gue karena yang Emang gue Bener-bener Kibirap banget Itu kan pro wrestling Dulu tuh Pada era Monday Night War Antara WCW Sama WWF Itu Sekitar tahun 97 Sampai 99 Rame betul Nah Itu klien Kompetisi nih Mereka Pasang nih acara Di harian sama Di jam yang sama Dan ternyata Apa Pro wrestling Yang dulu Dianggap sebagai Sirkus Menurut orang Pro wrestling Dan emang Secaranya sirkus Lucu-lucuan Iya lucu-lucuan Itu jadi Satu Salah satu Apa ya Aman lah Kalau gue bilang Sport 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 dengan nilai Uang Yang paling gede Perputarannya Sebenernya kan Bisa kayak gitu Bukan yang Dan cara Cara matiinnya Juga seru banget Jadi Sorry gue cerita sedikit nih Ada sejarah bagus nih Di WCW Sama WWF Jadi dulu gini Ini Bangset banget Jadi WCW itu Era Era yang dipake Baju yang dipake Sama selos NWO Itu New World Order Era terbesar WCW Karena dulu WCW itu Second tier Terus Hulk Hogan pindah Scott Hall pindah Kevin Nash pindah Bikin lah NWO Itu udah meledak Karena dulu Stereotype Ada face Ada hell Face ini orang baik John Cena Itu konsep dalam Semua pergulatan Iya pergulatan Hero villain Bahasa ininya Hero villain lah Nah dulu kan Stereotype American Dream Slogan di WWF Pindah WCW Dia ganti persona Jadi orang jahat Bikin NWO Gede lah WCW Dan akhirnya Ngebalap Smackdown Smackdown Isalah orang Indonesia Lebih kenal Smackdown kan Nah WWE itu Waktu itu lagi flop banget nih Lagi flop banget Mereka kehilangan Banyak bintang Belum nemu The guy Waktu itu masih Bret Hart sama Son Michael kan Nah WCW menguasai Menguasai banget Dengan NWO nya Sampai si Dennis Rodman Juga tiba-tiba muncul Dulu lo tau Dennis Rodman Besoknya final NBA pak Gop Dan dia lagi Kacau banget nih Dia lagi kenceng banget nih Muncul ya di WCW itu Pakai baju NWO Nah Udah kayak gitu Akhirnya WWE bangkit dengan Attitude Era Yang pionirnya Stone Cold Sama The Rock Nah waktu itu Tapi masih WCW menang Sampai akhirnya WCW Ngelakuin bulundar fatal Jadi di hari yang sama Nah dijadwalkan Di WWE itu Si Mankind menang Dari The Rock Dapatin World Champion Nah Di jam Apa Pariwara Apa istilahnya Break iklan Si komentatornya WCW Untuk ngebunuh WWF Dia sebut Udah gak usah nonton WWF Karena kami udah dapet berita Yang menang Mankind Dan tapi lu tau gak Apa yang terjadi 800 ribu orang Di Amerika Serikat Pindah channel Karena pengen nonton Mankind menang Disitu lanjutnya WCW Cik Harus ya Gila gak Tapi itu hanya dimungkinkan Karena Gulat itu memang Spektakel yang sangat dramatis Dan mempengaruhi emosi orang Aku pernah nonton langsung Lucha Libre di Meksiko Di stadion Ketika Yang tadi kamu bilang Hero sama villainnya itu ini Hero nya berhasil mengalahkan villain Itu euforianya gila men Anak-anak kecil Tepuk tangan Digendong bapaknya Diangkat-angkat Kayak Kayak beneran nonton Perang baik Melawan buruk gitu Dramatis banget Nah aku gak tau Kalau di cabang combat sport yang lain Ada Sedramatis itu gak sih Tapi kalau combat sport Karena mereka build story kan Salah satu kunci sukses Dana White itu Karena dia build story Build karakter sebenarnya Dia sell the fight Ya kan promo Promo ke promo Itu kan akhirnya Yang sifatnya personal Atau gak Sebenarnya miripnya Bedanya di ring Gak skriptif Gitu lah Nah sebenarnya kan bisa Sebenarnya persaingan itu Dibuat sehat Dengan resource yang Selos punya Atau kompetitor punya Sangat disayangkan Kalau akhirnya Sabotasinya kayak gitu Bukan creativity Gue penikmat loh Ya gue setuju-setuju aja sih Maksudnya Sama Kalau Dibilangnya Karena ini kan gak ada yang ngatur ya Ya Segimananya bisa ada Ada Apa namanya Usaha apapun ya Akan terjadi Kalau selama itu Tidak dihalangi siapapun gitu Tapi aku ngeliat Bion tuh jago sih Ngarang Bukan ngarang ya Ngebangun cerita Rivalitas Antar fighter tuh Oke sih kali ya Aku aja sampe pengen liat gitu Ini perkembangannya apa nih Dan bukan Bukan sekedar oke Yang terbaik loh Iya Berasa dramatis ya Gimana us Gue masih ngerasanya Bion tuh amplifier ya Iya Tetep Main karakternya itu Fighternya Kalian tukang gorengnya gitu Ya buat gue Gak bisa di take away Dan gue gak ada yang settingan Sama sekali Tapi kan fighter kalian juga yang pilih kan Ya Kita pilih Sesuai dengan standar kita lah Ada karakter yang fits Baru Dan maksud gue kan It goes along the way Dengan bagaimana caranya Mereka membawa diri aja Sebenernya Kalau memang misalkan Ada Ya kan ada yang Kita tau nih Orang ngomong Bohong apa Jujur Itu kita tau Jadi ketika Orang yang dibikin-bikin Ya gak akan main di Bion Dia pasti seribu persen Pernah gak Tapi kalian misalnya Scouting satu fighter Kayak udah kebayang di kepalamu Misalnya Oh ceritanya kayak gini nih Kepribadian orang ini kayak gini Tapi terus gak kena Gak pernah Gak pernah kita Kita ngelakuin kayak gitu Oh gak segitunya Gak pernah Jadi tugas kita adalah Kita membuat set Sefit mungkin Misal Kita mau bikin face to face Kita bikin aturan Itu kan mereka panas Mereka lagi Di tengah-tengah Training camp Gimana caranya Mereka bisa mengeluarkan Kata-kata yang oke Itu kan pertama tugas host Kedua Mereka gak boleh sentuhan Fisik sama sekali Dan mereka Bebas ngomong apa aja Jadi yaudah Disitu aja ngomong Sesimpel itu aja Terus apa yang mereka ngomongin Ya gitu aja Udah Ada disitu Apa kadarnya Sesimpel itu Jadi Tapi kan sesimpel gini ya Kalau memang Kepancing keluar Kalau gak kepancing gak keluar Sesimpel itu aja Itu kan kontrol masing-masing Tapi kan ada faktor misalnya Gak semua fighter tuh Artikulatif Ngomong Nah kayak gitu-gitu Gimana tuh kalian nyiasatinnya Buat tetap bisa ngejual fightnya Kalau Beyond tuh punya dua faktor Kan tadi ya Kita di dunia combat sport ini You eat What you hunt Lu makan apa yang lu buru Skill buru lu Itu kan Skill buru kan lengkap Skill menyiapkan Skill kekeran Dan lain-lain lah Persiapan Mitigasi Dan lain segala macem Itu kan 360 ya Jadi pilihannya dua Antara lu jago banget Atau lu bisa jual Kalau lu gak punya dua-duanya Jangan pernah harap main di Beyond Simple gue Jadi gue gak akan Jual janji-janji kayak Lu bakal terkenal Bukan Gue gak pernah jual janji-janji kayak Semua orang bisa main Ini combat sport Hadir untuk Memfasilitasi Semua orang bisa main Di panggung Beyond Gak gitu Sakral ring gue Profesional Profesional Ferry bisa main gak Ferry Enggak Gue gak Gue bukan Fighter Gue orang yang Gue pengecut lah Kok kayaknya Koat gue Tapi gila emang Level combat sport itu gila Karena gue mikir Iya gue selalu ngeliat orang yang Berani bertarung Gak gitu tuh Di ring Itu selalu puas Ini tadi kan Video grafanya cerita kan Habis nonton Beyond Beli sarung tiga kan Terus lagi main tuh Kamu aja Rasyakil Terus aku Wasitin Aku bilang Tiga menit ya Satu menit pada Iyalah kos-kos-kosan Kalau gak pernah Tiga menit Nah Awam tuh kan kadang mikir Salah tiga menit Cobain bos Cobain lu Pukul-pukulan Nomornya Tiga menit Tapi emang Ini ya Karena Karena Beyond sendiri Lu udah Udah mengklasifikasikan Secara khusus Gak Combat sport apa Maksudnya gimana itu Misalnya MMA Atau boxing Karena kan sekarang ini Masih nyari ini kan Di awal kan Macem-macem cabai Untuk awal Satu Klasifikasi kita pertama adalah Kalau Beyond ya Kita muspitran Olahraga yang Indonesia Bisa Juara dunia Itu dulu Oke Jadi yang pertama Combat sport ini Kita udah jelas Ada di olahraga Yang paling Maksudnya Yang paling memungkinkan Kalau dilihat ya Hampir semua Olahraga di bumi Yang Indonesia bisa menang Paling gampang Juara dunianya Itu adalah Olahraga dengan Weight class Karena 70 kg di Indonesia Sama 70 kg di Amerika Itu sama Gak beda Itu kita udah Udah untung Itu udah leverage Punya Perusahaan Combat sport Itu opportunity Yang bisa diraih Kedua Pilih sport Yang Indonesia Sudah pasti bisa Juara Maksudnya Kemungkinan paling besar Juara dunia Kalau saya pribadi Indonesia bisa Di boxing Dan kickboxing Kalau MMA Masih belum Jauh lah Jauh levelnya Apakah Beyond Akan ke MMA We never know But when we did Selos adalah orang pertama Yang akan membiarkan Orang Indonesia Kalau memang ada Orang negara lain Bisa injek-injek Fighter Indonesia Yang udah paling jago Itu adalah Tamparan paling keras Dimana kita harus Develop more Karena kan Sejauh ini masih Saragi Jekah Saragi And he's a striker Maksudnya Ground game Masih sangat sulit Dan Level Kenaikannya Susah Karena Indonesia Punya bloodline heritage Combat sportnya Itu adalah silat Gak ada Gak ada kunci-kuncian Dan itu dilarang kan Di UFC Kalau gak salah Silat Gue dengernya kemarin ya Silat dilarang di UFC Tapi gak tau itu bisa Di cross check Kalau tendangan Mestinya bisa sih Tendangan T Itu semua segala macem Itu sebenarnya Oke-oke aja Cuman maksudnya Less effective Against MMA guys Gitu loh Orang yang tadinya Boxing Terus dia mau Striking ke MMA Itu pun udah beda Standsnya Mereka harus Biasanya di MMA Makin unorthodox Makin susah Untuk dibaca Bener Gitu Siapa tuh Yang anime-anime itu Aduh Israel Radesanya Itu udah kalah gak Belum juga Dia udah kalah Dia kalah lima kali Cuman maksudnya Untuk hitungan longevity Seperti ini Dia udah bermain tuh 100 match Di kickboxing tuh Dia 80 berapa gitu Gila banget itu orang Gila Itu kalo Khabib terus Mungkin gak dia kalah Menurut Magedof Mungkin banget Mungkin banget Karena Jadi Kayak kita kayak Liat Tony Ferguson lah 11 kali Win streak Abis itu dilanjutin 11 kali Win streak Sedinamis gitu ya Iya Sedinamis gitu Jadi kayak kita ngomongin Rani Pangalila gitu Bisa kalah gak Ya bisa juga Maksudnya Endnya Outcome nya apa gitu Itu kan Yang penting Gimana caranya Seorang fighter Bisa menguasai musuhnya Dalam waktu yang Batasnya tuh ada waktu Benar Antara lo call in Atau lo finish submission Atau lo main Mendominasi Sampai Juri gak bisa ngomong apa-apa gitu Balik sedikit loh Tadi yang kamu bilang Kalian memprioritaskan olahraga Yang Indonesia bisa juara Kalau aku gak salah tuh Bion tuh punya proyek Apa buat Proyek Ongen Proyek Ongen Proyek Selmi Proyek juara dunia kita Buat wanita Cerita dong soal itu Proyek Ongen itu Intinya gini Ongen itu udah ngamain 2 tahun Gak tau ya Kenapa Intinya Waktu itu Cerita awalnya gini Mereka dinaungi sama Mpro Mpro Internasional Ini jadi partner kita Di proyek Ongen Jadi Mereka waktu itu Hubungin aku tuh buat Bisa gak kita bikin Farewell Daud Jordan Di Bion Ini no problem dong Maksudnya kenapa Farewell to last match Maksudnya Ya last match Daud Jordan Daud Jordan Terus kan Gue pikir Ya kenapa problem itu Tapi Waktu itu Akhirnya ini aku bikin Oh ini This is my Ini kesempatan Buat Ongen Maksudnya Buat aku Ini in Ongen Karena Kalau di awal aku mulai Aku gak kenal Orang-orang itu ya Bukannya aku kenal dulu Terus aku ini Terus aku bilang Yang paling menarik adalah Ongen Sakno Siwi Karena paling tinggi ya Ranknya ya Dari Indonesia Unranked Karena inactive kan Oh oke oke Inactive dia pada saat itu Cuman Dengan rekor dan cara bermain Dia paling mungkin Karena Oh Dia speedrun WBC Asia cepet banget Oh Kalian ngeliat potensi itu Ya Terus Udah gitu Dia kan waktu itu 10 Kosong Sembilannya KO 90% Finish ratenya Jadi Udah hampir kayak Ipo ya Ipo kan 100% 100% Kalah Tiga kali Eh dua kali Kalahnya juga finish semua dia Iya finish semua dia Jadi Pas lagi Udah ngeliat Bung Ongen Gue bilang Yang menarik adalah Gue mau bikin proyek Juara dunia Kalau misalnya kita ngomongin Cuman Mengakhiri Itu bisa kapan aja gitu Tapi untuk memulai Di generasi ini Kita gak punya sosok gitu Terlalu jauh sosok Maksudnya Buat generasi Kita ya Sosok Doug Jordan Terlalu jauh Sosok Chris John tuh terlalu jauh Elias Pital tuh terlalu jauh Tanpa mendiskreditkan Kita butuh hero nya lagi Butuh regenerasi kan Butuh regenerasi Terus Felmy Sumayhe Maybe Greatest of all time Di boxing Wanita ya Di Indonesia Oh BTW sebelum kita Pindah ke Felmy Setelah main kemarin Dia melawan 12-2 Filipin Boxer Dan ini bukan main-main Dia 12-2 di Filipin Bukan 12-2 di Thailand Atau 12-2 di Vietnam Dia 12-2 di Filipin Yang semua pertandingannya serius ya Setelah dia menang Akhirnya dia bisa Peringkat 80 Masuk sekarang Udah 100 besar Jadi ini cuman tinggal Gimana caranya Sebaik mungkin We do it Sampai akhirnya Dia harus dapet Proyeksi nya berapa tahun los? 5 years For me Ini berarti Dia 80 WBC, WBA, IBF Dia sekarang gak mengganggu sabuk Dan udah 80 Karena poin nya tinggi Kalau kemarin menang KO lebih tinggi lagi Mesti ya sekarang Elmi Sumayhe Yang cewe ya Sekarang udah peringkat 28 Dunia Dan ini cuman tinggal dikejar Kemungkinan besar Biot 4 Kan mesti Indonesia-Malaysia Tapi Malaysia gak ada lawannya dia Akhirnya Kemungkinan besar dia lawan Korea Oke Nah menariknya gini Lu kan Latar belakang lu sebagai Content Creator Atau bahkan mungkin orang Mendiskreditkan dengan Ah TikToker gitu Itu pasti kerasa kan Apalagi lu build sesuatu yang Lu outsider lu bikin sesuatu Lu ada Pernah ngalamin friksi Atau Hambatan gak Dengan The real athlete Atau The real orang yang ada di industri Itu di awal gitu Diremehin Diremehin Atau dianggap Produk lu ini Ah bal-bal atau segala macem That's why gue tinju That's why gue main Di atas ring gue sendiri Pembuktiannya tuh Dan gue gak menang poin Karena itu di home ground Gue menang ke AO Sesimpel itu aja sih Gue pernah ngerasain TC Gue ikut latihan Atlet-atlet gue TC Gue ikut pingit Gue ikut bener-bener Ya sesimpel itu aja sih Jadi gue Yang gue ngomong Bisa orang anggap gak laku Bisa orang anggap laku Cuman dengan apa yang gue lakukan Minimal Apa yang gue ngomong Gue ngerti lah Ada yang lu buktiin Dan semua orang yang nonton Pertandingan dia Gak akan bisa ngecilin Pertandingan main begitu Ngeri cuy Hantum-hantum begitu Bangsa celos Ngeri-ngeri Terus tiba-tiba Dia udah masuk secepat itu aja Kan Dan kamu berasa ini gak Mulai dapet respect gak Dari orang-orang lama Setelah kamu melakukan Pembuktian Betiin ju Lu bikin acaranya Dan lu gedein industri Pastilah ya Bermain di debut Dengan Aturan profesional 10 os Gak Gak banyak yang mau sih Gak banyak yang mau Emang orang gila doang yang mau sih Makanya jadi Ketika Kemarin itu Terjadi kayak gitu ya Ya Mostly Ya Orang jadi Lebih laku lah Ngomong apa Sesimpel itu aja sih Kenapa milih Rasul dapet trust ya Kenapa Waktu itu kan Erlang Challenge Iya kan Gak Erlang nih Kalo gue bicara Perspektif bisnis Waktu itu ya Erlang Mungkin orang-orang yang udah Nonton konten lama banget Kayak tau lah dia Apalagi Beef dia dengan Kemal gitu ya Iya Lucu lah Lawas ya Lawas banget Tapi kan itu sebenarnya Sebenarnya bukan lawan yang Quote and quote sexy Waktu itu ya Itu pun semua orang juga Harus tau Tapi kenapa lu Apa yang bikin lu Oh ini orang Oke nih Gak ada orang lain yang nantang dia Simple ya Yang nantang banyak Oh my Buat gue waktu itu Yang pertama kali gue call out kan ya Ini Gue Ya Jeffrey Nicole kan Iya Sesimpel pas dia call out Ya dia putih Rada keker Rambut belah tengah Bule Udah Lebih mirip Jeffrey Nicole Gua nyari samsak lainnya Gini Cari yang mirip itu Kenapa lu Kenapa negosiasi dengan Nicole itu fail lu Padahal itu oke banget Sempat ada percayaan ya Enggak sih Sebenarnya kan Bion 6 Gua udah live sih sebenarnya kemarin Ada satu live Gua gak sengaja masuk Dan ada dia Jadinya gua ngobrol lah Tentang Dia kapan fightnya Dia kan mau rematch juga sama El kan Iya Kala ya dia Kala Kala point ya Dia rematch sama El Katanya kemarin Desember Jadinya Maret Ya gua nunggu aja lah Jadi Ya disitu kita janjian Dia bilang Dia sekarang beratnya 78 Terus dia akan main nanti lawan El Dia mau gak pake headguard Terus dia bilang sama gua Kita kalo bisa secepatnya ketemu lah Terus gua bilang sama dia ya Ya lu menang dulu lah Baru pertanian kita bisa beneran jadi Kalo gak ya Jadi setelah rematch itu baru akan bicara lebih lanjut Semoga dia menang I hope he wins Gua berharap banget dia menang In his pack Pengen nyemlain Sebenernya Tapi sebenernya secara struktur dan anatomi Kalo itu bukan lawan dia sih Secara berat badan ya El dengan kontor kayak gitu tuh seharusnya Gak di kelas yang sama Mestinya Mestinya gak di kelas sama Kalo gua ngeliat itu It's not fair fight From the begin gitu loh Dia dietnya jelas beda dong Tapi setau gua Jeffrey yang milih itu ya Ya Tapi besok bakal lebih menarik sih Kalo gak pake headguard Masalahnya ini dia ngejar kelasnya El atau Yang nurun siapa? Apa Elnya turun atau Jeffrey El tuh setau gua sebelum fight tuh 86 Karena Ya kita kan satu kemet kemarin Berat naturalnya segitu Jeffrey pas setelah udah kolaut-kolautan Ramai di twitter semua segala macem Sempat ada DM Adam Dia berat jalannya 74 Dia naikin 4 kilo Si Elnya turunin dari 86 ke 79 Sebenernya memang turunin lebih gampang Pasti lebih gampang Dan Kalo gua fight sama Jeffrey sih Gua gak mau juga Kalo di 78 yang gila Gila banget Tapi gua lagi bulking Gua lagi berusaha Gua gak tau keringnya bisa di berapa Tapi semakin kecil tuh Pasti akan semakin enak ditonton Iya Tapi sekarang Kelas lu Dimana Kalo di tinju sekarang Bulu super Atau Gua mestinya Kemarin ya Gua fight sama Erlangs tuh Mestinya di 65 Itu kan Kalo kelasnya tuh adanya 63 setengah Terus 66,6 Gua kemarin turun sampe 63 kebablasan Kalo gua mestinya Si di 63 Karena setelah gua fight tuh Berat jalan gua tuh di 66 Sekarang nih gua lagi di 74 lah Gua nyoba Mau cut ke 69 Milan gua bisa geraknya kayak apa gitu Kalo di 74 Berarti lu kenannya middleweight ya Atau masih Ya udah middleweight Ya udah middleweight Berarti di Ya tergantung penamaannya sih Ya tergantung penamaannya Seru Seru Dan itu Emang bener kata saya loh Lebih ringan itu lebih seru ditonton Seru Iya bener Nonton featherweight lu mantep ya Mantep Gue kan sama Jeffrey mestinya tingginya sama ya Iya makanya gua Jeffrey dengan L ini Sebenernya susah Masa ku Untuk alami ya Ini kayak Kayak gini deh Lu antara ini deh Misalnya Marquez lah Chris John itu kan sebenernya Idealnya bukan di featherweight ya Sebenernya kan Dia tuh harus naik satu atau dua lagi Ya itu kayak Lu ngeliat Pak Kiau ngejar Sampai Ngejar Oscar de la Hoya Bener Iya Dan menang Dan menang Orang gak ngejar dietnya kayak gimana Gila gitu Kalau Pak Kiau sama Floyd kan masih ini lah ya Lebih deket Lebih deket Itu ngejar Oscar de la Hoya Gue segini lah Kayak gitulah Kalau Ya I hope he wins lah Buat gue itu pasti akan tetep jadi match paling gede Iya lah Karena kan personanya tuh kayak Kontradiktif Tapi orang tau nih Dua-duanya tuh Mantep Dan serius di outbox Kenceng sih Jeffrey God gifted tuh Iya kenceng Power tuh gak bisa digain kayak gitu Jadi kayak kita latihan banyak Terus power jadi gede gitu Tetep ada ceilingnya ya Ada ceilingnya ya bener Dan lu Oh iya iya Gak semua Jadi gak semua petinju tuh kayak oh puncher Jadi knockout power tuh semuanya Itu God gifted Gak bisa dikejar gitu Killing punch itu tiap orang beda-beda ya Beda-beda Dan lu sama Jeffrey itu sama-sama invictor ya Iya sebenernya Seru Seru anjir Sebenernya ya Kenapa sebenernya ini yang seru Enggak sebenernya iya memang Memang invictor Itu kan tendensi ya Iya Ketika kita tau gaya bermain itu Ketika latihan Kita tendensinya apa Mundur kah Maju kah Atau maju-mudur Itu natural Itu natural Itu insting Tinggal ditajemin aja Karena KKJ itu Outboxer ya Dia counter fighter Iya Tapi nonton invictor sama invictor tuh Seru Seru Pecah-pecah Itu lah jiru Atau invictor sama outboxer yang Lihai Itu dulu Nonton outboxer seru Nonton ini Marknya sama Chris John Satu itu lah Anjing Chris John kakinya Tapi ya gak bisa Gak punya killing punch sih Jadi Tapi daya tahan di Chris John tuh gak ada lawan Luar biasa ya Kalau gak dia gak akan sabuk ultimate lah Bener Akan 10 kali Super WB Ah bahwa 10 Super WB 10 Gila ya Rocky Juarez kan yang Yang sampai di US itu Cuman ya Indonesia kayaknya Ya outboxer yang counter fighter Paling bagus sih apa Sekarang Gak tau apa Indonesia Jarang sih outboxer Jarang ya kan ya Banyak kecil-kecil Iya Ongnya invictor Jarang semuanya invictor Top-top Top-top banyak yang Kalau bisa ngerun Asia Biasanya invictor sih Iya Latihannya Anjing gue karena ini dunia baru banget Jadi kayak Dan cowok kan Seru Seru Asli Gak punya Seru Latihannya Tese Training game itu gue Sehari 2 kali 6 per 7 Sampai sabud 6 per 7 Oh 6 hari dalam seminggu Iya 6 hari dalam seminggu Itu porsinya Weightlifting Cardio Kalau Pas lagi udah tesnya Udah gak weightlifting Ada strength and conditioning Jadi Kan Kayak kemarin match Gue John versus Adam Ada bahu-bahu yang lepas Itu gunanya disitu Jadi strength and conditioning itu Jadi Kalau orang weightlifting Biasanya Ototnya besar Tapi Densitinya kita gak ada yang tau Dia kuat apa enggak Mungkin powernya jadi kuat Jadi Kenapa bahu bisa copot Itu karena Power yang dia keluarkan itu Gak sebanding dengan Kekuatan pertahanannya Si Shouldernya Jadi kalau shouldernya Gak sekuat pukulan yang dia keluarin Copot pasti Gak bisa handle Ininya ya Powernya Jadi dia harus laras Yang di keluarin sama yang ini Itu harus laras Makanya gak boleh Gak boleh gain Muscle Sebanyak itu Iya kalau dilihat Semua Teteh petiju Tepos Iya bener Bener Karena yang penting itu eksplosif sebenarnya Gitu Menarik Terus itu salt by Salt puppy Salt puppy Itu anjing Badannya kan dulu Gendut banget Bener Tapi Eksplosif powernya Iya eksplosif Dan itulah Bloodline fighternya lah Filipin Emang gak Gak bohong Mau diadu gimana pun Kayak Soal basket Soal tinju Filipin Kalau di Asia ya Megang ya Top Iya Fix Flopnya di bola doang dia Itu pun Sempat Sukses karena naturalisasi Iya naturalisasi Cuman ya balik lagi Cuman gak ada problem lah ya Itu Gak ada problem Oke Closing fair Kita udah satu jam lebih Udah satu jam lebih Dikasih tau produser Produser sama kameramen kita Satu-satunya host di Malacca Podcast Yang ngeliatin produser Aku doang Tidak peduli Tapi seru banget ngobrol Atau gak berasa gue Sama Asli Karena kan Esensinya podcast gitu ya Gue kayak ngobrol kan Kalau mau dilanjutin nih Gas Balik lagi lah ke kreator dikit lah Tapi lu akan masih Tetap bikin konten Di luar Beyond dan Combat Sport ini Pastilah Bikin konten seru Siapa sih yang gak bikin konten Hampir semua orang sekarang Bikin konten Sekali lagi yang gue bilang Konten creator itu Label Label aja Supaya gampang Mengklasifikasikan orang Sama semuanya Podcaster ini Semua segala macam Karena ada konten creator Yang bikinnya podcast doang Beauty vlogger Karena dia Mereview bahan-bahan Topiknya Tapi kan Itu semua label gitu loh Tergantung orang Neliatnya apa Kalau gue ngeliat That's just a label gitu loh Sama kayak Lu Lu nanya ke petani gitu ya Sayur bukan healthy food Lu nanya orang pekerja Gue makan sayur Ih lu lagi makan healthy food It's just a label gitu loh Petani tiap hari makan sayur Tapi mereka gak kasih label itu Healthy food ya Iya Sesimpel itu aja Jadi kayak It's just a label Akhirnya label itu buat apa Ya buat jualan Klasifikasi Bagaimana caranya ini Jadi makanya kayak Banyak orang yang stress Cuman karena label apa Yang dicap kepada dirinya gitu Orang kaya Orang miskin Orang jelek Orang ganteng Ketika kalian gak Ngasih nilai sentimental Atau kasih ruang itu Untuk mempengaruhi kalian It's just a label gitu Basic matter anymore gitu ya Ketika kita gak pikirin itu Dan demi label itu ya Orang-orang banyak ngorbanin hal Berbohong Demi Cuman label lu dianggap sukses Apa sepenting apa Label lu dianggap sukses itu apa Itu dia yang tanya Kalau sekarang kan banyak content creator Yang flexing-flexing Yang bikin kayaknya Akhirnya harga diri seorang pria Atau harga diri seorang wanita Semua ditentukan dengan uang Yang dia udah Rai gitu loh Dan seberapa banyak followernya Iya What color is your Bugatti Iya Itu makanya itu harus Di counterpart Karena gini Gue punya teori menarik soal ini Iya Bukan teori sih Perspektif Gue gak pernah benci orang kayak gitu Gue gak benci juga Gak pernah kesel Kenapa demikian Karena itu hak mereka untuk kayak gitu Berarti bisa mereka jual Cuman itu Itu menurut lu Iya Berarti kan Ya kayak orang ditanya Lu gimana bang Kote creator yang jual Jual-jual giveaway Untuk naikin flower Gak masalah Berarti yang punya Yang dia punya cuman itu gitu Kalau gue sih ngerasa ada hal lain yang bisa gue kasih ke orang gitu Setuju gue Setuju gue Itu gue setuju Itu gue juga setuju Itu gue setuju Dan kedua Sebenarnya kan Azaz dasar demokrasi adalah Ini yang Lanjutkan Ini esensial nih Azaz dasar demokrasi adalah Sejelek-jelek apapun argumen Selama itu tidak menyalahi hukum Maka dia punya hak untuk Didengarkan Untuk menyampaikan argumen tersebut Tapi Kita boleh mencelah Kita boleh menyerang Yang kita tidak boleh adalah Melarang mereka melakukannya Nah itu dia Makanya Ketika kita jadi toa masing-masing Buat diri kita sendiri Pakailah toa itu dengan baik Iya Supaya orang yang terpengaruh sama kita Jelas-jelas Bisa tidak terpengaruh kepada Hal-hal yang bertolak belakang Terhadap apa yang kita stand on That ground Betul Dan toa itu juga selalu bisa kita pakai Untuk bilang ke orang lain Bacot Iya kan Kayak selos tadi kan Oh iya seru Seru-seru Karena gue gak tau sih Dan itu seru sih Seru Seru karena Ya emang butuh Yang kayak selos itu orang butuh Kayak gimana pun orang ngomong soal bobon Yang kayak bobon itu orang butuh Benar-benar Semua ada Manfaatnya Last question Ini seru banget last question Karena Karena gue Gue memang mempelajari sel Maksudnya gue Mencoba mempelajari selos Dan semua gurita yang dia bikin ini kan Semua invention Iya Anjing Ngonten 30 sehari dari awal itu kayak Dan gue masih bisa surprise Gual gitu Kayak Gue udah tau Gue tau Anjing Ini gue gak tau Oh itu tapi bahkan sampai ngefek Yang tadi dia bilang itu ya Ketika crafting beyond segala macem tuh Ada kesadaran yang tinggi tentang cerita Itu lah Kesadaran tentang naratif Gitu-gitu Nah yang gue penasaran adalah Selos ini kan beberapa kali ada pergesekan dengan salah satu kelompok yang emang agak sulit Siapa tuh? SJW Oh Di cancel ya loh saya? Gak sih tapi Jujur ya gue sangat bersyukur Oke Iya 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 Terus Ya itu gimana-gimana Lo nanggepin waktu ada friksi-friksi kayak gitu Sempat orang bilang Ah selos nih ini glorifikasi Patriarki lah Atau mah Misoginis lah yang dianggap cowok banget gitu Selamat datang ke klub bro Oke Gua juga gak tau ya Ini fun fact Kemarin gue meeting sama Youtube Gua baru tau ternyata Kan gue bertumbuh ya Iya Audis gue juga bertumbuh Iya Tebak Berapa banyak porsi laki-laki di audis gue 80 90% Gua juga baru tau Buat gue ya Gua gak tau ya Menurut gue Setelah gue nurture Dan semakin gue stand on my ground Semakin followers gue tau dan gak bingung Jadi hidup ini soal iya dan tidak 0 dan 1 Hitam dan putih Terang dan gelap Jadi antara lu Berdiri di terang Atau lu berdiri di gelap Dan itu gak bisa jadi satu Kalau lu mau berdiri di tengah-tengah Lu mati aja buat gue Gitu Jadi kalau buat gue Lu harus stand on something Yang lu memang bisa jelas Jadi sama kayak aturan Itu antara lurus Atau tegak lurus Belok ke kiri 90 derajat Atau belok ke kanan 90 derajat Simple Jadi semuanya harus jelas Kalau misalkan aturan Bisa mutlak Kalau ada hukumannya Kalau misalkan kita gak Gak ini Jadi sama Ketika gue nurture itu ya Nilai-nilai yang gue kasih gitu ya Kagak pernah ngaru pak Di cancel SJW gue Fans gue pasti selalu Lebih galak Dan kayak gini Karena waktu itu Yang berusaha nge-cancel Selos juga Stensya lemah sebenarnya Karena Karena nanggap Wah ini terlalu Misok ini segala Padahal Selos tidak Mendiskreditkan Masyarakat tertentu loh Maksudnya tidak Gender tertentu loh Gak ada Dan perlu diketahui Bion itu ngasih spesien Luar biasa loh Untuk Petarung perempuan Yang mana itu belum dilakukan oleh Promotor Ataupun yang lain Dia ngebuktinya baik itu aja Gitu loh Kayak Jadi kalian yang punya Kompas moral yang tinggi banget Tapi buat orang lain Bukan buat diri lu sendiri Masalahnya di Indonesia itu bos Iya bener Kompas moral lu tinggi itu Untuk orang lain Untuk diri lu sendiri Kagak Wah berapi-api banget Gue tuh Gue sering protes itu Masalahnya Sebenarnya kayak Gue bukan orang yang akan Oh iya lu mau kayak gimana ya Terserah lagi Lu gak yang nilai orang Dari moralitas dia Atau apa segala macam Karena stance moral Beda-beda ya Tapi masalahnya orang kan Ada yang greget banget nih Lu harus punya moralitas yang Sama Tapi tetep menurut gue salah Tapi Gue sangat respect Orang yang bisa Stand on groundnya Pasti tetep Itu aja yang menurut gue penting Jadi kalo misalkan Anggep lu bertolak belakang sama gue Lu stay disana Gak apa-apa Tapi yang mantep Stand on your ground Jangan goyang Jangan yes man gitu ya Jangan ketika ada orang Yang lebih gede dari lu Ngomong yang sebaliknya Terus lu Iya juga ya Tai lah Karena itu yang disebut integritas Iya Integrity number one Itu yang Selos punya Sebenernya itu Dan itu yang bikin dia Yaudah aman aja Walaupun dia udah kayak gitu Dan itu yang bikin banyak influencer Quote and quote influencer Atau quote creator Gak bisa ada di level dia Karena sesimpul nyari market aja sih mereka Iya Karena balik lagi Yang dijual Dan yang diinginkan Cuman itu That's it That's it Selos Thank you Ini one of the best podcast yang gue duduk anjir Emang vibe tuh Kau pengaruh tau ya Oh terakhir Enggak pernah Kau seserius ini anjir Sebelum gue cerita Gue mau request thumbnail gue Gue aja di sebelah kanan ya Kenapa? Gue aja di sebelah kanan sama latarnya yang gelap Gak apa Biar Paling kanan Iya Oke Mau gitu aja Ini dimasukin sekalian BM aja Sama kayak gue Minta Agak-agak ini ya Agak-agak Hang maintenance ya Isi-isi ego aja nih Iya 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 Gak apa-apa Kita Sama kayak gue Ngalah main pifatan Anjing Jadi setannya nih orangnya Carl Gue mau ngundang lu ke Malaka podcast Mau gak? Mau ayo Kata deh Kira-kira Kapan ya? Malam ini aja kata deh Masalah Fun fact ya deh Selos itu salah satu Influencer gede yang gue kenal Yang paling behave Justru Dengan semua energinya ini ya Gak ada satupun social clue yang dia langgar gitu Bener Dia datar Dia sugeras aja gitu Sugeras aja gitu Dia punya full energy seribu Cuman ya bener-bener Dia ngerti social cue Dia ngerti Ini etik Ini etika Ini apa Mau dibilang Ya kalau orang sampai bermasalah sama dia Berarti ada yang salah sama orang itu Gue gak peres ya Kan kita ketemu pertama Rewind ya Rewind Rewind? Iya 2022 Satu Shoutingnya 22 Produksinya 21 Terus itu ketemu Keren banget nih orang ya Segede ini Terus sangat-sangat drama Terus sangat-sangat ini Wah Ini oke nih Gue tuh jarang Impresi gue ketemu influencer tuh kayak gitu gitu loh Tapi teori ku Fair Orang itu bisa behave secara sosial dengan baik adalah Kalau ada masa dalam hidupnya dia dipukulin orang Iya Gue Semua orang Gak pernah ya Iya Maksudnya pernah ada di posisi di bawah gitu Karena Kristen dan Cina aja sih Sembel itu aja sih Dulu cita-cita gue mau jadi polisi BTW Emak gue bilang Seri Tau diri Kamu Kristen Kamu Cina Itu dulu emak gue anjir Itu selalu gue inget Karena Dulu gue mau jadi polisi Karena paling deket Ke Power Ranger Oh Sama-sama ke TU ya Gue tokusatsu lover banget bro Oh dari situ Berarti Tommy Ijo ya Tommy Ijo Siapa aku gak nonton Tommy Tommy yang Ranger Ijo Iya Tommy Ijo tuh kan yang paling Tommy Ijo Iya 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 Eh kalian nonton gak sih Gue nonton dua-duanya Gue nonton dua-duanya Kan Saban sempet bangkrut Tommy Ijo itu lebih terdengar seperti nama anggota Ormas Ya makeup parkiran mana bose Iya bener-bener Karena bajunya Ijo terus Hahaha Cepet kalau mana Tommy Eh Tommy Gue ingetnya tuh itu Megazord Yang paling bagus itu Yang datang dari laut Megazord paling bagus apa Tommy Ijo gue Lang soalnya Kureng Apa Dino Thunder Dino Thunder gue setuju Dino Thunder yang mana Kureng gak Dino Thunder Lu gila Men bajunya jelek Yang ini Giri Giri kan Paling simple anjir Pokoknya gue satu Wild Force Karena banyak Dino Thunder Dino Thunder Tiga Zio Mighty Morphe Zio bro Gede SPD juga keren sih Cuman SPD Poli banget Iya Iya Yang keren yang paling gedenya lah Anjir tuh Yang bisa manggil Power Ranger dari laut Yang pake Harmonica itu Power Ranger apa Yang main kayak Itu Tommy Ijo Jadi Ranger putih Itu Tommy Ijo itu itu ya Mighty Morphe Power Ranger Origin DOG DOG Itu dibikin jadi Tiga seri Kan dia main di In Space Main di In Space Di Mighty Morphe Nama Turbo Karena Di Australia Yang Yang kayak dia Gak banyak ya Denk dia kayak Ada Ada aroma native nya gitu Tapi kasihan ya Meninggalnya bunuh diri Rest in Peace Rahul Pinem Wah Rahul Pinem Udah jangan masih gini Dari podcast Al-Shoot ke Mega-Shoot Tapi seru banget Inilah laki-laki Kalo ngobrol Yang dikira istrinya Lagi ngapain Ternyata lagi ngomongin Tommy Ijo Lebih bagus Tandur Gitu Kurang Kamerinder gak Kurang gua Kurang Tokukatsu Enggak Kuga terakhir Oh buset Tue Mulanget ya Karena Kuga kan Lima perubahan ya Itu kan oke banget Kuga pas masih Jaman belalang-belalang Iya Sudah tuh Tokukatsu Gua gak ngikutin Tokusatsu Gua lebih ke Anime Anime lu apa Top 3 Dia juga anime Oke Kecing dulu Kita jadi record podcast Dua jam yang saya los Gak apa-apa kan Sel Ayo let's go Let's go Very very Gua dulu Nilai kualitas manusia Dari top 3 anime Top 3 anime ya Setuju gak lu Jadi pressure Pressure anjing Anggir Kalo ada Boruto disitu Masih aja Gua nyebut nomor 3 dulu Atau 1 dulu Nomor 3 dulu dong Nomor 3 Astroboy 97 Anjir Boleh juga lu Itu masih Itu belum Belum anime Masih powerpoint Gak apa Gerakannya masih Gini gini Lu harus nonton Astroboy 97 Masuk top 3 Itu Kalo lu Anggap itu Kayak bagian dari hidup lu Oke Tapi kalo top 3 itu kan Penilaiannya dari kualitas Men Semuanya Udah nonton dulu Udah nonton dulu Aku harus membela temen segenerasiku ini Astroboy 97 tuh bagus Bagus banget anjing 97 udah bagus Bagus banget Tapi tiba-tiba nyanyi Naruto Agak-agak Itu lu harus dengerin Itu bagus banget Astroboy 97 Nomor 2 Nomor 2 Ini gue nomor 2 Itu tentang 5 untuk pilihan animenya Satu untuk lagunya Satu untuk lagunya Nah ini juga Ini juga Mungkin Mungkin ini Ragnarok Ragnarok yang di TV ya Rekord of Ragnarok Nomor 1 Nomor 1 Nomor 1 jelas Fullmetal Alchemist Brotherhood Wah gila Emang ini edgy banget Udah oke itu Udah oke Fullmetal Alchemist masuk sih harus Valit Valit Lu top 3 anime Aku dulu ya Aku Fullmetal Alchemist Nomor 3 Aku baca komiknya Dan nonton animenya Memang top Fullmetal Alchemist Nomor 2 ku Cowboy Bebop Cowboy Bebop Cowboy Bebop Anjir nih bener-bener Nomor 1 nih Nomor 1 men nih Susah dicelah ya Karena gak nonton Nonton masih ada di Netflix Ada Nomor 1 nih best Samurai Champloo Hip Hop Samurai digabungin Combatnya mantep Samurai Champloo Gue kasih honorable mention lah Boleh Ini Law of Ueki Oh iya itu juga Law of Ueki Shabby Selos Selos Di generasi yang berbeda Di generasi yang berbeda Kita lihat seleranya Kita ukur seleranya Tiga gue pasti lu Gak akan Komplek Oke Tiga gue adalah Hunter-Hunter Oke Solid Solid ya Hunter-Hunter Menurut gue Anime belum kelar Iya bener belum kelar Ya kita nilai dari Cari yang udah kelar lah Biar bisa dinilai dengan Matang gitu loh Gue gak bisa nilai anime Belum kelar Kurang ajar lu Ada kan ditopri lu Hunter-Hunter Bagus-bagus Men Kalo emang bagus Diselesaikan bos Gak kabur Ya kan masih cua Pusing Pusing Karena pusing Lu gak bikin ini Mental illness Dari Mangaka nya Ini yang problem Seproduktif Eichiro Oda Tolong di cancel ini Bosa ya Tolong di cancel Gila Tapi solid Hunter-Hunter Iya bagus Hunter-Hunter Kenapa Itu maksudnya 2000 Di recolor 2008 8-10 kan ya Dua tahun Di recolor Bisa Maksudnya Sampai sekarang Lu nonton pun Lu gak berasa Itu sebelum 2010 Anime Kategori 2000 Awal Yang kedua Anjir Gue seri sih Ini yang kedua Duh gue takut dihujat Nih Dia yang jadi Padahal dia yang nantang Belum deh Belum deh Oke oke Nomor duanya Ini sebenernya calon gue Nomor satu Oke Boku no Hero Solid Boku no Hero Boku no Hero keren Buat gue Ini adalah anime Tanpa plot Maksudnya Yang hero nya semua Gak punya plot armor Yang punya plot armor Cuman Villain nya Dan buat gue Itu Sangat relate dengan Kehidupan nyata ya Gue ngeliat baku gue tuh Kayak ngeliat gue Jaman dulu Asyik Orang resek gitu Sama ini ya Secara animasi Itu salah satu yang terbaik Yang pernah dibuat di Jepang Si Boku no Hero Pokoknya Boku no Hero the best Aku suka range skill nya itu loh Dan semuanya ada kelemahan Itu yang paling penting Gak tiba-tiba karena ngamuk Dan teriak Kekuatannya jadi bertambah Tidak Kok bisa kepikiran ada skill Ngeluarin tape dari siku tuh Iya Dan berguna Dan berguna loh Power level nya tuh oke Ngejatuhin giganto makia loh Iya betul Betul Iya kan Nonton udah sampe terakhir Belom Belom sampe yang baru Tapi aku ngikutin komik sampe yang terbaru Komik dulu Udah selesai kan Iya Komiknya Oke jangan dibahas Karena saya Anime Masih nungguin animenya Baru saya baca Nomor satu Nomor satu Gue gak usah Jelasin lagi lah ya Buat gue ini Buat gue tuh story Number one Animasinya penopang Oke Sini kini kini kuyjin Attack on titan Masih gak ada lawannya menurut gue Walaupun endingnya 8,5 nilainya Semua episodenya 9 Agak kecewa Anji Bangsat Astro Boy 97 Kayaknya lupa tadi Bangsat AOT itu pilihan paling aman Untuk setiap orang Loh Siapa yang bisa debat dia ada di top 3 orang Iya Lu mau debatin di bagian mananya gila Iya gak Di top 3 Nomor satu Keberatan utama ku Keberatan Keberatan utama Ketika Boku no Hero yang udah tau cerita jalan akhirnya itu selesai Dia akan jadi nomor satu Nomor satu Gak bisa Gak bisa AOT nomor satu Selama ada FMA Brotherhood itu gak bisa Kena Fullmetal Alchemist Kena Apa Apa namanya Immortal Stone itu Oh Philosopher Stone Philosopher Stone nya Si ini si Edward Tapi keberatan utama ku terhadap AOT adalah desain Titan yang keroco-keroco itu anjing Terlalu Menghilangkan mood itu buat nonton Gue gak sukanya anime Tadi kan lu nanyanya anime ya Karena anime sama manga Itu gue klasifikasinya beda Kalau manga gue nomor satu jelas One Piece kan Tapi gue gak suka betul animenya Nah manga Gue tuh bisa nempatin AOT itu bahkan nomor satu atau nomor dua Karena Development nya Ya itu dia juga Eh nonton AOT itu kayak nonton Piggy Blinder versi anime Nah lu baca mangganya gak? Gue belum baca mangganya Nah itu yang bikin gue kecewa dengan anime ya Bangsa tapi tetep aja Anime nya top tier Gini gini Yang lebih bagus dari Astro Boys 97 Itu dia kecewa bangsa Lu masih ketuker Masa top tier lagunya ketuker sama Naruto Coba Kita akan selesaikan perdebatan ini di Tunggu tunggu sebentar Anjing matilah gue Tunggu tunggu Gue masih gini gini Masih gak terima kamu Masih gak terima gue AOT nomor satu anime No Kalau manga gue masih Oke fine Karena gini Ada satu hal di manga AOT yang Hilang di anime Apa? Si mangganya Si autornya Itu bukan seorang tukang gambar awalnya Iya Oke Jadi kayak di volume awal Lu bakal liat tuh Kan biasa ya di manga Gambar pertama sama gambar terakhir Itu jauh banget Jauh bedanya Ini jauh sekali Iya Karena dari situ tuh gue ngerasa Lu maunya animenya gitu juga Burik dulu Enggak Bagus juga sih Bagus juga sih Tapi bang Lu liat gambar titannya itu Kayak orang gambar Gak bisa gambar Lu liat di animenya Waktu si Levi Ngebantai semua titan Sebelum ke Beast Typen Ke sebelum Zeki Itu kan banyak banget Dramatisirnya Dramatisasinya tuh terlalu lebay Kalau di manga Selesai dua panel Itu rasa Anjing Levi Akelman sekuat ini Tapi kita gak bisa memprotes Gak bisa memprotes Treatment sih Ver Kalau treatment kan Tapi gue Mikasa bro War talented Anak kut yang Menjadi giant slayer Jadi Ackerman nomor satu lu Mikasa Mikasa Emang problematik lah gue ini Lu gila kali Levi Kalau misalkan di nomor satu Dia yang menyelesaikan War itu bro Levi Ackerman Jadi apa Jadi butan Udah kita cukup kan Bahaya ini Apa Selesai kan perdebatan Mikasa Eckerman Born talented Sebenar ya ceritanya Mbak Bugo Dan gak ada Ya Lebih banyak Akan lebih banyak orang selamat Kalau Mikasa gak bodoh Apa? Ya banyak lah Dibunuh aja ya dari awal Ya Orang gak tau kekuatan cinta Rasa coklat Tai rasa coklat Itu dia cinta bro Tolong di clip buat kalian semua Aduh fanbase outnya gak gitu Gede lagi Banyak men Ya tapi kalian beli rompi-rompinya doang Maksudnya gak Beli rompi-rompinya doang Gak ngebela kayak fanbase One Piece Naruto gitu loh Oh fanbase One Piece A whole different class Tapi kan dijelasin kan Kenapa Mikasa itu gak bisa Gak bisa melawan Masih berdebat ini Iya 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 Gue menarik nih Fans AOT kan Let's go Dijelasin Mikasa kenapa dia ada bonding dengan Aaron Yang bikin dia gak bisa Nolak Kemauan Aaron Dan akhirnya dia tetep tebas gitu Penjelasannya Yang bikin orang gak Terima karena terlalu complicated Itu aja Simple Udah gitu Akhir-akhirnya Gak bersama juga lagi Oke Iya kan Ini cuman di kuburan Ya lu mikirnya Kenapa gak dimatin aja sekalian Toh akhirnya Begitu juga Iya Nah itulah anime Wah gimana Baru jam segini Udah berulang jam 3 pagi Kalau gak ada begitu Lu makanya nontonnya Boku no Hero Itu gak ada begitu-begitu tuh Lempeng semuanya Makanya lu bilang calon nomor satu tadi Calon nomor satu Pertanyaan terakhir AOT lah Lu tim Aaron atau kontra Aaron? Gue Ini akan menentukan manusia seperti apa? Selos Selos Fuck Yegris Let's go Gimana? Let's go mantap Solid Alasan Simple Gue nonton dengan bener kan? Iya alasan Menurut gue Sekali lagi ya Ambisi yang terlalu besar Itu bisa menghancurkan orang-orang terdekat Jadilah kepala sembilan naga Apa-apaan itu? Oke thank you Sampai jumpa di episode Malacca Podcast Season Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih.